Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taman Inspirasi Sava Berakah saat ketika tanaman yang anda tanam Tiba-tiba layu dan ketika dicabut Ternyata akarnya tiba-tiba hilang? Fenomena ini tentu kerap kita jumpai oleh para petani palawija ya Penyebab hilangnya akar tersebut tidak lain adalah Uret yang menjadi pemakan akar tanaman muda Jika kebetulan kita menjumpainya saat mencabut tanaman layu Ataupun saat menggarap lahan Biasanya kita akan langsung membunuhnya Tanpa belas kasihan Memang uret bisa dikategorikan sebagai hama Mengingat ganasnya serangan uret pada tanaman muda Maka dari itu kali ini Teman Inspirasi Sava akan menyajikan informasi Mengenai cara mengatasi hama uret pada tanaman Tujuannya agar teman-teman bisa lebih mengetahui Bagaimana cara mengatasi hama uret dengan tepat dan juga lebih efisien Karena kebanyakan cara mengatasi hama uret yang tidak tepat Hanya akan membuang-buang waktu saja Membuang-buang tenaga dan juga biaya Hama uret Uret ini merupakan larva kumbang yang hidup di dalam tanah Meski secara anatomi seluruh uret hampir sama Namun beda kumbang maka beda pula ukuran uretnya Uret memiliki nama latin Lepidiotastigma Dan pada berbagai daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda Untuk uret tipe kumbang kecil Biasa disebut jampang Sedangkan uret yang besar sering disebut engkuk Uret lebih aktif di siang hari Saat suhu tanah naik dan ia menyukai tanah yang gembur Makanannya ialah kompos dan pupuk yang ada di dalam tanah Namun ketika menjumpai akar muda Maka ia juga akan memakannya sebagai nutrisi segar untuk dirinya Sebenarnya ia juga memakan akar rumput dan tanaman liar Namun karena pada lahan tanam biasanya dilakukan penyiangan Serta pengemburan tanah Maka sasaran utama uret beralih pada tanaman budidaya Yang telah ditanam pada tanah gembur tersebut Memang hal ini menjadi risiko saat kita membudidayakan tanaman Oleh karena itu sangat penting guna mengetahui cara mengatasi hama uret Agar kerugian yang kita alami akibat serangan hama ini tidaklah begitu besar Ada pun tanda-tanda dari tanaman yang terkena serangan hama uret antara lain Daun layu dan menguning lalu kering dan mati Akar tanaman habis dimakan uret Bagian pangkal batang terhadap luka-luka bekas digerek Bagian pangkal batang serta sekitar perakaran terdapat uret Pada serangan yang berat Tanaman muda robo dan muda dicabut karena akar-akarnya telah dimakan Mencegah serangan hama uret Yang pertama adalah mengelola pemberian pupuk kandang dan juga kebersihan kebun Kehadiran hama uret di lahan pertanian biasanya melalui pemberian pupuk kandang yang kurang sempurna pembuatan dan juga kebersihannya Sehingga membawa telur atau larva instar dari awal Maka dari itu untuk mencegahnya kita harus hati-hati dalam memilih pupuk kandang Jangan sampai kita memberikan pupuk kandang yang berkualitas jelek dan tidak sempurna proses pembuatannya Bersihkan terlebih dahulu area kebun kita dan juga lakukan itu secara rutin Jangan sampai sampah ataupun daun-daun yang berserakan di sekitar tanaman Hama ini pada fase dewasa, kawin dan bertelur pada tumpukan sampah ataupun sisa-sisa daun Kemudian yang kedua Insektisida dicampur pupuk dasar Untuk tindakan penjagaan hama uret sebenarnya harus dilakukan sejak awal Yaitu sejak pengolahan lahan Setiap uret yang kita temukan sebaiknya segera dimatikan Lalu langkah selanjutnya adalah saat pemupukan dasar Sebaiknya pupuk dasar dicampur dulu dengan insektisida tabur Yang sudah sesuai dosisnya Ini akan membunuh serangga dan larvanya yang ada di dalam tanah Terutama tanah bedengan Namun ini saja pun masih belum cukup Ada baiknya saat membuat lubang tanam Ada baiknya kita kembali mengkocorkan NPK dan insektisida tabur Yang dikocor pada setiap lubang tanam Tujuannya pun untuk memastikan bahwa Tidak ada urat yang mendekati akar tanaman yang baru saja ditanam Mengatasi serangan hama uret Untuk mengatasi hama uret haruslah menggunakan pesticida jenis insektisida Ada pun cara penggunaan insektisida yaitu menggunakan insektisida sistemik Insektisida sistemik akan bekerja di dalam jaringan tanaman Yakni terserap dan menyebar ke seluruh jaringan dalam tanaman termasuk akar itu Saat hama uret memakan akar tanaman Maka ia akan keracunan dan mati atau minimal sakit Penggunaan insektisida sistemik ini akan sangat efektif Namun tidak boleh digunakan terlalu sering Ataupun terlewat dosis Karena bisa meracuni tanaman itu sendiri Atau malah meninggalkan residu kimia yang cukup berbahaya bagi kesehatan manusia Yang akan mengkonsumsi tanaman itu Menggunakan insektisida kontak Insektisida kontak kembali digunakan dengan cara dikocor Yakni selang 5-10 hari setelah tanaman guna memaksimalkan pembasmian uret Saat tanaman dewasa atau berbuah Maka uret sudah tidak akan menyerang akar lagi Karena perubahan rasa dan konsentrasi nutrisi tanaman pun sudah berpindah ke buah Penggunaan light trap atau lampu perangkap Cara lain untuk mencegah serangan hama uret Adalah dengan menggunakan perangkap light trap Lampu perangkap merupakan satu unit alat Untuk menangkap atau menarik serangga yang tertarik cahaya pada waktu malam hari Alat ini pun berfungsi untuk mengetahui Keberadaan ataupun jumlah populasi serangga di lahan pertanian Serangga-serangga yang dapat tertangkap oleh alat ini Selain bentuk kumbang dari hama uret Antara lain warang coklat Nengat penggerek batang padi Orang-orong Kepinding tanah dan lain-lain Mengatasi hama uret secara alami Ternyata untuk mengatasi hama uret tak harus selalu dengan bahan-bahan yang kimia Ada agen hayati yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi hama uret Karena sifatnya sebagai musuh alami uret ini Agen hayati memasmi oleh tersebut adalah jamur Metarizium anisoflei Bagaimana cara kerja jamur ini? Jamur ini merupakan jamur antagonis yang menjadi parasit alami bagi larva kumbang Pasalnya larva kumbang yang terinfeksi jamur ini Maka akan sakit dan lama-kelamaan akan mati Karena ditumbuhi jamur ini Kemudian diuraikan menjadi bahan organik yang bermanfaat untuk tanaman Maka dari itu jamur ini sangat bermanfaat untuk melindungi tanaman dari serangan hama uret Untuk mendapatkan bibit jamur metarizium Maka sebaiknya kita membelinya daripada mencari di alam Karena cukup sulit untuk melakukan seleksi Setelah mendapatkan starter dari metarizium Selanjutnya kita bisa mencampurnya secara merata Pada pupuk kandang ataupun pupuk kompos yang nantinya akan menjadi pupuk dasar Pastikan kondisi campuran cukup basah agar jamur cepat berkembang Setelah itu tutup pupuk tersebut dengan plastik terpal dan biarkan selama 2 minggu Adonan perlu diaduk setiap 5 hari sekali Setelah tampak banyak kapang atau miselium dari jamur Maka Anda bisa menggunakan pupuk tersebut sebagai pupuk dasar Cara ini terbukti lebih efisien dan murah Daripada menggunakan bahan kimia Karena sifatnya agen Hayati ini akan terus berkembang Jika kondisi tanah cukup lembab Seperti ketika di musim hujan Selain itu juga bisa menambahkan kocoran pada lubang tanam Menggunakan larutan air dan juga starter jamur metarizium Ataupun mengkocor pasca tanam yang juga bisa dilakukan oleh kita Ini tentu akan menambah efektivitas jamur tersebut Pengendalian dengan pengumpulan imago secara manual Tujuannya untuk memotos siklus hidup urat Dengan membunuh sebanyak mungkin kumbangnya Dan perlu diwaspadai Gropyokan atau pengumpulan imago secara manual ini Bisa gagal apabila kumbang-kumbang yang tertangkap telah meletakkan telurnya Pengendalian ini dilakukan pada 2 minggu awal hujan Biasanya pada bulan Oktober sampai dengan pertengahan Desember Nah sobat teman Inspirasi Sava Itu tadi adalah sedikit informasi tentang bagaimana cara untuk mengatasi hama urek Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah SWT Agar dalam menjalankan segala aktivitas kita mendapatkan berkah dan juga rido darinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya Dari Taman Inspirasi Sava Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!